Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama Pemirsa Polda Metro Jaya melakukan pembongkaran atau ekshumasi terhadap Makam IIM Halimah yang diduga menjadi korban pembunuhan berantai Wowon CS di TPU Saar Mutiara, Cililin, Gawupaten Bandung Barat, Rabu Siang. Tim Jetan Ras Polda Metro Jaya bersama Puslab Forma Bespori membongkar Makam IIM Halimah istri kelima Wowon yang diduga menjadi korban pembunuhan berantai Wowon CS di TPU Saar Mutiara, Cililin, Gawupaten Bandung Barat, Rabu Siang. Tim Jetan Ras Polda Metro Jaya bersama Puslab Forma Bespori membongkar Makam IIM Halimah selama 1 jam 30 menit dari pukul 11 hingga pukul 12.30 dengan disaksikan pihak keluarga. Kasub di Jetan Ras Polda Metro Jaya AKBP Indrawieni Panjiyoga mengatakan jenazah Halimah yang diduga menjadi korban pembunuhan Wowon CS akan dibawa ke Rumah Sakit Pori untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Menurut Indrawieni, setelah melakukan ekshumasi belum ditemukan penemuan, pihaknya akan melakukan penyelidikan di Jakarta. Jadi hari ini kegiatan kami adalah membongkar jenazah almarhum di Halimah yang diduga menjadi salah satu korban. Tapi ini kan masih dalam penyelidikan kami. Jenazah ditemukan di TPU ini. Terus sementara jenazah akan kami bawa ke Jakarta, Rumah Sakit Pori akan diperlisah oleh tim dari Kedutang Forensik Rumah Sakit Pori dan RSJM serta dari UI. Jadi sementara untuk temuan, belum ada temuan di sini, nanti akan kita periksa di Jakarta. Setelah melakukan ekshumasi, tim Jatandra Spolda Metro Jaya bersama Puslab Forma Bespori membawa jenazah almarhum IIM Halimah bersama jenazah Siti Fatima yang sebelumnya dilakukan ekshumasi di Garut.